Pemerintah Provinsi Bali berkoordinasi dengan 1.493 desa adat untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 di wilayah Bali. Saat ini, Pemprov Bali telah mengisolasi tiga desa adat karena terinfeksi COVID-19 dengan jumlah yang cukup tinggi. Kita menerapkan kebijakan di wilayah desa adat dengan membentuk Satgas Gotong Royong yang melibatkan unsur-unsur desa dinas, kelurahan, babinsa dan babinkab dinas serta berbagai elemen yang ada di masyarakat. Jadi kalau ada desa adat yang warganya cukup banyak mengalami COVID-19, maka kami langsung isolasi. Ada tiga desa di Bali, yaitu desa Abuan, Kabupaten Bangli, kemudian di desa adat Padangkerte, Kabupaten Karangasem, dan desa Banderem di Kabupaten Bulaneng. Karena di situ ada penambahan positif cukup banyak, lebih dari 10, maka kami langsung isolasi dengan ketat. Bersama-sama jajaran yang ada di Kabupaten Kota, diawasi tanggung jawabnya adalah Bupati, bersama-sama dengan Bapak Dandim dan Bapak Kapolres, serta pihak-pihak yang ada di wilayah tersebut, terutama yang ada di desa adat. Dilakukan isolasi ketat, kemudian warganya tidak boleh keluar, tidak boleh ada orang masuk ke wilayah tersebut, kecuali ada kepentingan yang sangat mendesak dengan pengawasan.